Ya, jadi ini adalah rumus yang ketiga. Setelah pertama kita membahas simple present, dilanjut simple future. Ya, sekarang present continuous. Kalau simple future itu maknanya apa? Akan. Ya, ulangi. Simple future maknanya akan. Nah, kalau ini rumus kita yang ketiga, maknanya itu adalah sedang. Sedangnya, sedang apa? Nanti kita lihat. Ya, jadi kalau ingat present continuous berarti maknanya adalah sedang. Jadi kalau misalkan ditanya apa bahasa Inggrisnya sedang? Kalian jawabnya apa? Bingung kan? Nah, makanya kita cari tahu di sini. Secara rumus, present continuous itu kita fokus ke bagian yang positif. Rumusnya itu adalah subject, am, is, are. Kemudian wajib ketemu dengan from ink. Kalau kemarin simple present pakai form satu. Future pakai form satu. Sekarang kita keluar dari form satu, yaitu kita pakai from ink. Ya, jadi kalau misalkan ditanya, apa sih bahasa Inggrisnya sedang? Bahasa Inggrisnya sedang itu adalah gabungan dari am, atau is, atau are ketemu dengan from ink. Nah, ini bahasa Inggrisnya sedang. Kalau am, misarnya saja, salah. Kalau from inknya saja, salah juga. Jadi harus ada am, misar, ada from ink. Maka bahasa Inggrisnya adalah sedang. Sedangnya sedang apa? Tergantung dari from inknya. Maka dari itu predikatnya di sini adalah wajib menggunakan predikat from ink. Ya, maka kita lihat bagaimana sih cara membuat from ink. Cara membuat from ink itu gampang. Ya, di kolom kata kerja yang kemarin sudah Bapak kasihkan, coba dikeluarkan. Kolom kata kerja, ada form satu, form dua, form tiga. Lihat, tak? Sudah dikasih belum? Nanti di, lihat, punya sia dulu. Nah, di sini kan ada form satu, form dua, dan form tiga. Tidak ada fabingnya. Nah, kenapa tidak dituliskan? Kira-kira kenapa? Karena kolomnya tidak muat. Ya, buat arti. Meskipun tidak dituliskan, cara membuat fabing itu gampang. Caranya adalah kita tambahkan verb satu plus ink aja. Maka jadilah fabing. Jadi, kalau mau membuat fabing, tinggal lihat verb satu, tambahkan ink. Maka jadilah fabing. Contoh, sekarang kita lihat. Study di sini, maka menjadi studying. Drink menjadi drinking. Play, playing, clean, cleaning, climbing. Nah, ini nambah tek lagi. Putting, doing, going, opening, drawing. Nah, meskipun tinggal menambahkan ing-ing saja, ya, tapi hati-hatilah ketika ada kata kerja yang diakhiri oleh huruf E. Contohnya ini, sisa ke bawah diakhiri oleh huruf E semua. Contohnya ada take, drive, close. Ketika kata kerjanya diakhiri oleh huruf E, maka E-nya wajib dihilangkan. Dibuang. Dari take menjadi taking. E-nya tidak boleh ada. Ya, drive menjadi driving. Close menjadi closing. Drive menjadi riding. Gitu ya. Namun ketika E-nya ada dua, seperti ini, ada kata C, E-nya ada dua. Ketika E-nya dua, maka E-nya salah satu atau dua-duanya tidak boleh dihilangkan. Yang dihilangkan itu ketika E-nya salah satu. C menjadi saying. Oke. Nah, ketika ada dua vokal seperti ini, diakhiri oleh huruf E dan diawali oleh vokal. Hai, ini bahasa Indonesia-nya itu adalah mengikat. Ya. Atau kata bendanya itu seperti tak dasi. Maka kalau kasusnya seperti ini, ini dua-duanya dicoret. E-nya dicoret, huruf vokal I-nya dicoret. Kemudian diganti dengan huruf Y, baru ditambahkan ing. Jadi, kalau ada tying, itu kata dasarnya itu adalah T, I, E. Ya. E- satu, E-nya dicoret. E- dua, dua-duanya jangan dicoret. Ada I dan E, maka E-nya dicoret, diganti dengan huruf Y, baru ditambahkan ing. Nah, di sini, di rumusnya itu setelah subjek, I, U, W, D, dan She, He, It, kan ada penambahan am, is, are. Ya kan? Kita ingat-ingat saja simple present yang non-verbal. Yang pakai am itu siapa? Subjeknya. I, di sini, ketemu dengan am, atau pasangkan dengan am. Sedangkan She, He, It, berpasangan dengan is. Nah, kalau you, with they, pasangannya siapa? Are. Oke, maka tinggal subjek, pasangan dengan ambisar, lalu gabungkan dengan predikat yang sudah ditambahkan ini. Maka jadilah sedang. Sedangnya sedang apa? Tergantung dari kata kerjanya. Studying artinya apa? Belajar. Drinking. Playing. Cleaning. Climbing. Memanjat. Cutting. Memotong. Doing. Melakukan atau menger. Ya kan? Going. Opening. Drawing. Menggambar. Taking. Driving. Closing. Reading. Mengendarai, roda dua. Seeing. Melihat. Tying. Tadi saya bilang apa? Mengikat. Nah, ini masih diartikan seperti ini. Tapi ketika digabungkan dengan ambisar dan subjek, maka wajib disebut atau dibaca sedang. Yuk, lihat ke sini. Bahasa Inggrisnya, saya sedang belajar. Ya, barang-barang. Saya sedang belajar. I'm studying. Saya sedang belajar. Saya sedang minum. I'm drinking. Mereka sedang menggambar. They are throwing. Nah, kalau kita sudah bisa menambahkan satu subjek dan juga satu predikat, seperti biasa, tinggalkan tambahkan satu objek saja. Ya, kita lihat dulu. Kita baca. English. Bahasa Inggris. A glass of coffee. Segelas. Coffee. House. Rumah. Tree. Pohon. Building. Gedung. Ya, bangunan. Boleh. Grace. Rumput. Grace itu artinya rumput. My job. Oke, my file. File saya. Money. Uang. Food. Makanan. Car. Is bus. Bus dia. Bus milik dia. Animal. TV. TV. Wood. Shush. Sepatu. Yo. Tambahkan satu subjek. Tambahkan satu predikat. Tambahkan satu objek. Start from letter. Leta. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Oke. I'm studying. Inggris. Inggris. Ya, pembacaan inggrisnya harus jelas. Kalau nggak ada inggrisnya nanti dikira bahasa satu. Ya. Iya. Mereka sedang minum kopi. Oke. Oke. They are drinking. Mana drinking? A glass of coffee. Aisyah. Dia sedang membersihkan rumah. Oke. She is cleaning house. Oke. Satu subjek. Satu predikat. Dan satu objek. Biar lebih lengkap lagi. Tambahkan satu keterangan. Kita baca dulu. In class. In school. In the cafe. In kitchen. To the office. Sorry. To the office. To Jakarta. At hospital. At airport. Leta. Saya sedang menggendarai mobil ke kantor. Oke. I'm driving car to the office. Iya. Jadi ketika kalimatnya lengkap itu. Satu subjek. Satu predikat. Satu objek. Dan satu keterangan lagi. Nah. Simple present punya time signal. Simple future punya time signal. Present continuous juga punya time signal. Time signalnya. Yuk kita baca dulu. Now. Right now. At this time. At the moment. At present. Ini semua artinya cuma satu. Apa? Yuk. Sekarang. Jadi setelah keterangan. Ini keterangan tempat. Tambahkan satu time signal di belakang. Maka lengkap semua kalimat present continuousnya. Kita coba. Leta. Kami sedang menggambar pohon di kelas sekarang. In class. Nah. Kita baca. We are drawing tree in class now. Oke. Objek ambil satu. Predikat ambil satu. Objek ambil satu. Keterangan. Dan jangan lupa time signal. Nah. Time signal ini dia posisinya boleh di belakang. Boleh di depan. Ya. Contohnya. Now. I'm cleaning house. Sekarang. Saya sedang membuat rumah. Eh. Membuat rumah. Membersihkan rumah. Ya. Ada yang sisa enggak? Sisanya di mana? Saya kira gampang ya. Subjek. Tambahkan ambisar. Tambahkan satu kebing. Tinggal suka-suka kita aja. Ambil objek. Atau ngarang objeknya apa. Sesuai dengan. Apa yang sedang kita. Kita lakukan. Oke. Bagaimana dengan yang negatif? Nah. Untuk yang negatif disini bisa kita lihat. Setelah subjek ambisar. Tinggal tambahkan note aja. Kalau tadi artinya sedang. Berarti. Tinggal diartikan menjadi. Sedang tidak. Saya sedang tidak menonton TV. Saya sedang tidak belajar. Saya sedang tidak menonton TV. Sekarang. Terima kasih.